Siapapun, baik saudara atau keluarga yang bersekutu dengan kebatilan, harus dilawan. Hubungan kakak beradik memang tidak selalu akur. Perdebatan adalah hal yang biasa terjadi. Namun bagaimana jika perdebatan itu terjadi secara lama dalam konteks politik dan berpengaruh bagi Indonesia? Hal inilah yang terjadi antara Megawati dan Ramawati. Keduanya adalah anak dari sang proklamator Soekarno. Namun, keduanya memiliki hubungan yang kurang harmonis di mana Ramawati mengatakan itu di depan publik. Perjanjian yang dilanggar oleh Megawati saling menjadi oposisi dalam politik hingga tuduhan makar terhadap satu sama lain mewarnai hubungan mereka sebagai saudara dan anak dari Soekarno. Jadi siapa yang anak ideologis dan siapa yang anak biologis? Menurut cerita Rahmawati, keduanya mengalami keretakan ketika Megawati melanggar perjanjian yang dilakukan oleh Terah Soekarno. Sebutan bagi anak-anak keturunan Soekarno. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Guntur Soekarno Putra, bersihkan sebuah kesepakatan di mana para anak-anak Soekarno tidak akan melakukan praktisi politik sebagai bentuk kekecewaan pada pemerintahan Soeharto yang telah menggulingkan ayah mereka. Perjanjian ini sudah ditandatangani oleh Megawati dan saudara-saudaranya, jelas Rahmawati. Namun, Megawati melanggar perjanjian itu dengan masuk ke partai PDI. Megawati memasuki arena politik pada tahun 1987 ketika dia didorong sebagai salah satu calon legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah. Langkah ini menandai perubahan arah dalam keluarga Soekarno yang sebelumnya telah berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam politik selama 35 tahun. Meskipun demikian, Megawati menjadi sorotan dalam kampanye partai yang mendukungnya. Pada tahun 1993, dia terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI setelah Kongres Pemerintah sebagai pengganti Ketua Umum PDIP, Suryadi. Kemudian, dia bersaing dalam Kongres luar biasa di Surabaya. Dalam Kongres tersebut, Megawati berhasil menang atas Budi Hardiono yang merupakan pilihan pemerintah pada saat itu. Keputusan ini kemudian dipertegas melalui Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Hal ini adalah awal dari kertakan hubungan mereka yang membuat Rahmawati kecewa kepada kakaknya itu. Ia mencari jawaban kenapa kakaknya melakukan itu. Rahmawati bertanya kepada Guntur, namun dia merasa tidak puas dengan jawaban Guntur. Lalu ia pun mendatangi Megawati. Ia bertanya, kenapa kakaknya sampai melanggar perjanjian keluarga? Mendengar pertanyaan dari Rahmawati, Megawati tidak berbicara apa-apa, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya tertiam. Rahmawati curiga bahwa undangan kepada keluarga Soekarno untuk terlibat dalam politik merupakan bagian dari rencana orang-orang dekat Soeharto, terutama Jenderal L.B. Murdani, untuk melemahkan pengaruh Islam. Rahmawati menekankan bahwa ajaran yang dimiliki oleh Bung Karno tidak hanya untuk satu kelompok tertentu, tetapi untuk semua kelompok. Oleh karena itu, Rahmawati mencoba melawan Megawati dengan mendirikan partai pelopor yang membuat hubungan keduanya semakin memanas. Terutama dalam arena politik Indonesia. Partai pelopor yang didirikan oleh Rahmawati adalah sebagai bentuk perlawanan kepada Megawati. Pada pemilih 2004, partai ini berhasil mendapatkan tiga kursi di gedung DPR. Bahkan sebelum itu, Rahmawati sudah sering mengkritik Megawati saat menjadi presiden. Rahmawati semakin aktif menyerang Megawati ketika presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, digulingkan, di mana dia termasuk orang yang mendukung Gus Dur. Serangan ini terus berlanjut ketika Megawati mengambil alih jabatan presiden dari Gus Dur. Rahmawati menilai bahwa Megawati tidak mengikuti pemikiran Soekarno karena mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih liberal dan kapitalis. Dalam amandemen tersebut, Megawati memisahkan antara Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Rahmawati juga masih kesal terhadap Megawati saat dia menjadi presiden karena mengeluarkan kebijakan surat keterangan lunas bagi obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia yang dianggapnya penguras keuangan negara. Tidak ada dia laksanakan, malah dia memberikan release and discharge kepada pengemplang BLBI, dia membuat kontrak yang merugikan negara bertriliunan. Seiring mendekati pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2014, Rahmawati Soekarno Putri, yang saat itu menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, mengeluarkan kritik terhadap program 4 Pilar Kebangsaan yang digagas oleh Ketua MPR, Taufik Yemas. Rahmawati bahkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada April 2013, dua bulan sebelum suami Megawati itu meninggal pada Juni 2013. Rahmawati menyatakan alasan untuk gugatannya, menyebut bahwa program 4 Pilar Kebangsaan memiliki potensi untuk menimbulkan masalah politik, hukum, sosial, dan risiko penggunaan APBN yang tidak tepat. Dia menegaskan bahwa menggunakan dana negara melalui APBN untuk sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dapat mengarah pada penyelagunaan anggaran, dan hal ini merupakan kewandangan MPR yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Susduk. Rahmawati menuntut agar Taufik Yemas menghentikan sosialisasi program 4 Pilar yang terkait dengan Pancasila, Undang-Undang 45, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI. Dia juga menyatakan bahwa program tersebut belum disahkan dalam tab MPR dan belum ditetapkan dalam keputusan regulasi MPR. Meskipun demikian, gugatan Rahmah tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada September 2013. Mahkamah berpendapat bahwa pengujian terhadap ketetapan MPR SMPR yang dimohonkan oleh Rahmawati berada di luar lingkup kewenangan lembaga pengawas konstitusi tersebut. Hal ini berujung kepada Rahmawati yang kemudian dipecat dari Nasdem. Nasdem, partai yang mendukung pasangan Jokowi Dodo Yusuf Kala tersebut, menganggap bahwa Rahmawati tidak selaras dengan pandangan partai karena mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden di pemilu 2014. Namun Rahmawati menolak disebut dipecat oleh Nasdem. Dia menyatakan sudah terlebih dulu mengundurkan diri. Kedua kakak adik ini berada dalam dua sisi, masing-masing sangat beroposisi. Dan bukan hanya pada pemilu 2014, namun pada pemilu berikutnya di 2019 ketika Megawati mendukung Jokowi Ma'ruf, di sisi yang lain, Rahmawati mendukung Prabowo-Santiaga. Pada titik ini, rasanya tidak ada yang bisa menghentikan kritikan Rahmawati kepada Megawati. Bahkan, kadia ditangkap karena dugaan berbuat makar di 2016. Rahmawati dan Ratnas Harumpet beserta sejumlah orang lainnya ditangkap oleh aparat kepolisian sebelum aksi doa bersama pada 2 Desember di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Menurut polisi, Rahmawati dicerat pasal pemufakatan makar yaitu pasal 87 dan pasal 107 KUHP. Meskipun begitu, dia menolak tuduhan kepolisian yang menyebut bahwa mereka melakukan pemufakatan makar untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Melalui konferensi pers di kediamannya, Rahmawati mengungkapkan kronologi versinya yang berujung pada tuduhan dan penangkapan dirinya atas mufakat makar. Pada tanggal 15 Desember 2015, Rahmawati Soekarno Putri bersama dengan beberapa tokoh dari Gerakan Selamatkan NKRI termasuk Joko Santoso, Priyanto, Samsu Jalal, Lili Wahid, dan Hatta Taliwang bertemu dengan Ketua MPR, Sulki Fri Hasan, di gedung MPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Rahmawati menyuarakan aspirasi untuk kembali kepada naskah asli Undang-Undang 1945 dan mengingatkan agar tidak melakukan amendement kelima karena khawatir akan melemahkan fungsi negara. Ketua MPR, Sulki Fri Hasan, menyatakan bahwa mereka memiliki kepedulian yang sama. Sulki Fri juga menyambut baik jika masa mengisi gedung MPR untuk menyuarakan aspirasi untuk kembali ke naskah asli Undang-Undang 1945 lagi. Sulki Fri juga mendorong agar hal ini diperjuangkan bersama. Pada tanggal 30 Maret 2016, dalam pidato Konvensi Nasional Haluan Negara di Jakarta Convention Center, Senayan, Megawati Soekarno Putri menyatakan perlunya memberikan perhatian pada arah pembangunan negara. Menurut Rahmawati, pernyataan ini menunjukkan keinginan untuk mengamandemen kembali Undang-Undang 1945 secara sebagian. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2016, Rahmawati menghadiri dan memberikan sambutan pada pembukaan muktamar IMM di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. Dia menekankan, pentingnya untuk kembali menggunakan naskah asli Undang-Undang 1945 untuk menyelesaikan berbagai masalah yang diakibatkan oleh sistem politik dan ekonomi liberal. Pada tanggal 6 Oktober 2016, Rahmawati menerima gelar Dr. Honoris Causa dari Republik Rakyat Demokrati Korea. Dalam sambutannya, Rahmawati menyoroti peran negara yang semakin lemah di Indonesia akibat amandemen yang dilakukan pada awal periode reformasi. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2016, Rahmawati berkunjung ke kediaman Habib Rizik di Jalan Petampuran 3. Mereka berdiskusi mengenai sejumlah isu kebangsaan, termasuk penegakan hukum terhadap Ahok dan perlunya kembali ke naskah asli Undang-Undang 1945. Pada tanggal 4 November 2016, dalam aksi bela Islam 2-411 di kawasan Monas dan depan setandar negara, Rahmawati menegaskan perlunya kembali ke naskah asli Undang-Undang sebagai solusi mendasar untuk memperbaiki kehidupan politik dan ekonomi. Pada tanggal 16 November 2016, dalam orasi ilmiah di Wisuda Universitas Bukarno, Rahmawati menyampaikan pandangannya mengenai masalah-masalah yang timbul akibat 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Kemudian pada tanggal 19 November 2016, Rahmawati menjadi pembicara utama dalam Sarasayaan Nasional Papua Anak Bangsa Ibu Negeri di Hotel Akmani, Jakarta. Dia membahas ketimpangan pembangunan di Indonesia dan keterbelakangan yang dialami masyarakat Papua, yang menurutnya disebabkan oleh amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Pada tanggal 20 November 2016, terjadi kerjasama tokoh nasionalis di UBK, ratusan aktivis membahas aksi mengembalikan konstitusi ke naskah asli Undang-Undang 1945 dan isu penegakan hukum terhadap AHOK. Pada tanggal 2 Desember 2016, dijadwalkan adanya aksi gerakan selamatkan NKRI di depan gedung MPRRI dengan dua tuntutan, penjarakan AHOK dan kembali ke naskah asli Undang-Undang 1945. Namun, pada tanggal tersebut, Rahmawati ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Makobrimob, Depok. Dalam penangkapannya, Rahmawati mengalami tekanan darah tinggi dan ditahan di Sat-Satu Detasemen Aghagana Makobrimob. Meskipun dilakukan proses BAP, Rahmawati menolak menjawab pertanyaan terkait materi yang dituduhkan dengan alasan kesehatan. Sebenarnya ini bukan kali pertama Rahmawati mengusulkan untuk mengembalikan naskah Undang-Undang 1945 ke naskah asli. Hal serupa juga pernah dia lakukan pada masa pemerintahan SBY. Namun, tidak sampai dituduh Makar. Lalu bagaimana dengan 2024? Apakah Rahmawati masih berseperangan dengan Megawati? Sayangnya, kita tidak akan pernah tahu jawaban itu karena Rahmawati tutup usia di 2021 lalu. Rahmawati tutup usia pada 3 Juli 2021 setelah berjuang melawan virus COVID-19. Walaupun dari pihak keluarga mengatakan bukan hanya karena COVID-19. Karena sebelumnya, Rahmawati memiliki kondisi lain yang menjadikan COVID-19 memperparah keadaannya. Menjelang akhir usianya, Rahmawati selalu ditemani oleh putranya Didi. Sayangnya, saat itu Rahmawati difonis positif COVID-19. Sehingga interaksi keduanya hanya dilakukan dengan cara saling menatap dan melambaikan tangan dan terpisahkan oleh kaca. Posisi Didi saat itu berada di luar ruang ICU dan hanya dapat melihat ibunya lewat kaca ruangan. Megawati sebagai kakak Rahmawati merasa sangat kehilangan atas kepergian adiknya. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Ia menekankan bahwa Rahmawati adalah adik sekaligus sahabat dekat bersama saat mereka jalani kehidupan di istana negara. Mereka belajar menari bersama dan berjuang untuk mengikuti cicak pemikiran dan perjuangan Bung Karno. Selain itu, ucapan bela sungkawa datang dari berbagai kalangan. Presiden Jokowi juga menyampaikan bela sungkawanya lewat unggahan di Instagram miliknya. Sekjen Partai Gerindra saat itu, Ahmad Muzani, mengatakan Rahmawati seringkali mengingatkan Prabowo agar perjuangan yang dilakukan tak berkieser dari apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Presiden pertama, Soekarno. Pesannya itu menggambarkan pendirianya yang tetap teguh untuk mengembalikan Undang-Undang 1945 ke naskah aslinya. Meskipun sering beroposisi dengan Megawati, namun kita tidak bisa luput dari jasanya untuk memajukan pendidikan Indonesia mulai dari Yayasan Pendidikan Soekarno dan Universitas Bung Karno sampai mendirikan banyak sekolah-sekolah seperti SMA Nasional di Klaten, Semarang, dan Boyolali. Ia juga mendirikan TK Rahmawati di Boyolali dan TK Sarina di Cibubur dan Klaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!